selamat menikmati daripada kelamaan langsung aja yuk kita ke tutorialnya selamat menonton teman-teman pertama-tama siapkan wadah atau mangkok untuk membuat slime-nya kemudian siapkan pop ice, disini Olin menggunakan pop ice yang rasa coklat karena Olin mau membuat slime dengan warna coklat masukkan bubuk pop ice ke dalam wadah untuk membuat slime tadi secukupnya saja kalau teman-teman ingin membuat slime dengan warna coklat yang tua teman-teman bisa banyak menambahkan bubuknya disini Olin menambahkannya secukupnya saja oh iya, kalau teman-teman punya bubuk minuman yang lain teman-teman bisa pakai juga kok, gak harus pop ice ya nah setelah ini, kita akan menambahkan air hangat sedikit saja gunanya untuk melarutkan minuman pop ice ini dan agar bubuknya itu tidak menggumpal lalu kita aduk-aduk terima kasih nah setelah bubuk pop ice-nya tercampur rata dengan air sekarang kita akan menambahkan lem pop vinyl teman-teman bisa memakai merek lem lain pokoknya lemnya itu yang bening ya masukkan lem ke dalam campuran pop ice dengan air tadi secukupnya saja atau sesuai selera teman-teman kemudian diaduk-aduk sampai merata cukupnya saja kalau teman-teman ingin slime-nya itu berwarna lebih coklat lagi teman-teman bisa menambahkan lagi bubuk pop ice-nya ke dalam slime-nya sedikit-sedikit saja ya agar tidak menggumpal setelah itu baru diaduk-aduk lagi selamat menikmati nah kalau lem dan pop ice-nya tadi sudah tercampur rata seperti ini sekarang kita akan menambahkan gom atau slime activator ingat harus sedikit demi sedikit ya agar tidak langsung keras lemnya diaduk lagi sampai merata selamat menikmati kalau kukang menggumpal tambahkan sedikit lagi slime activator atau gomnya lalu diaduk-aduk lagi sampai jumpa lagi karena proses mengaduknya ini membutuhkan waktu yang lama Olin akan skip video ini sampai nanti slimenya menggumpal nanti Olin akan kasih lihat hasil dari slimenya setelah slime activatornya tercampur rata dan slimenya sudah ada penggumpalan ini dia teman-teman hasil slimenya setelah menggumpal dan sudah tercampur rata dengan slime activatornya warnanya bagus banget dan memantulkan cahaya juga mengkilap banget stretchy juga dan enak untuk dimainkan tapi slime ini belum 100% jadi ya teman-teman jadi kita harus meletakkan slime ini di wadah tertutup dan kita akan menunggu selama 1 minggu kita tutup dulu wadahnya kita diamkan di tempat yang kering selama 1 minggu ini dia teman-teman hasilnya setelah slimenya kita diamkan selama 1 minggu teksturnya enak banget lembut dan gak lengket warnanya juga bagus banget benar-benar kayak permen coklat dan memantulkan cahaya atau mengkilap teksturnya juga gak terlalu keras dan gak terlalu lembek pokoknya pas deh aromanya juga aroma coklat banget teman-teman wajib cobain bikin slime ini di rumah ya bahan-bahannya juga mudah banget kok kalau teman-teman berhasil bikin slimenya boleh komen di bawah ya buat yang belum subscribe channel ini subscribe channel ini sekarang dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Olin kalau teman-teman suka sama video ini boleh di like video ini dan share atau seberikan video ini ke teman-teman kalian agar channel Olin semakin bergembang dan semakin bisa memberikan tutorial-tutorial slime yang lebih menarik lagi untuk teman-teman terima kasih ya sudah menonton sampai jumpa di video Olin selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati